Pemirsa kericuhan terjadi pada pertandingan sepak bola antara kota Malang melawan Kabupaten Jember dalam pekan olahraga Provinsi Jawa Timur ke-7. Kericuhan dipicu keputusan wasit yang menghadiahi kartu merah kepada salah satu pemain tim Kabupaten Jember. Saling dorong beruju baku hantam antar pemain mewarnai pertandingan sepak bola dalam pembukaan pekan olahraga Provinsi Jawa Timur ke-7 di Stadion Notohadinegoro, Jember. Kericuhan dipicu protes pemain yang tidak terima dengan keputusan wasit yang menghadiahi kartu merah kepada pemain kedua tim. Pada akhir babak pertama kedua tim bermain dengan tensi tinggi di bawah guyuran hujan. Akibatnya dua pemain dari kedua kubu mendapatkan kartu merah setelah melakukan pelanggaran. Di babak kedua pelanggaran kembali terjadi hingga wasit kembali mengeluarkan kartu merah untuk pemain kota Malang. Menangkapi keputusan wasit, manajer tim Kabupaten Jember akan melayangkan surat keberatan. Dari pemain-pemain ini merasakan bahwa ada ketimpangan ketika terjadi contoh misalkan ada pelanggaran tanpa kartu kuning dari tim lawan, tapi tim kami cepat sekali mendapatkan keputusan. Nah ini ya, wasit yang fair ya. Kami sendiri juga melayangkan keputusan kepada tindakan wasit. Bermain dengan sembilan pemain, tim Kota Malang berhasil menahan serangan tim Tuan Rumah. Hingga babak kedua berakhir, skor imbang 1-1. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sukiyarto, AI News, melaporkan.